Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kehadiran Saya menyebutnya apa Anak-anakku atau cucu-cucuku Karena yang pasti Saya ini paling tua Di ruangan ini Belum ada kan lebih tua dari saya Pasti ya Jadi yang pertama Saya ingin menyampaikan terima kasih Pada Panitia Irma Yuliani dan kawan-kawan Ini acara ini Tanpa campurkan saya Saya tidak ikut rapat Tidak ikut merencanakan Dan saya senang Karena anak-anak muda ini ternyata Tidak usah di Intervensi, dia sudah bisa Jadi ini sepenuhnya produk Dari Irma Dekada Kita buat tangan dong Dan ini tentu nanti kegiatan berikutnya Oleh anak-anak muda Bukan oleh saya lagi Saya ini sudah Waktunya sudah dekat Mau dipanggil Tuhan Ini waktu untuk anak-anak Dan waktu untuk saya Yang kedua Setelah nanti Sekolah pisahat itu dibuka Kita akan bikin Kedai kopi peradaban Nanti tolong ditayangkan ya Kedai kopi Tidak usah sekarang Nanti aja setelah saya ngomong Jadi kedai kopi itu Itu gagasan yang saya sampaikan di Facebook saya Dan sambutannya berbiasa Kedai kopi itu untuk Membuat komunitas Jadi saya berharap Kedai kopi itu menjadi forum Kita bertemu Kita berdiskusi Kita membangun mimpi Tentang Indonesia yang lebih baik Indonesia yang lebih indah Nanti dari situ ada komunitas-komunitas Dari Aktifis di situ Karena sekarang Aktifis sekarang Lebih banyak Menggunakan Organisasi-organisasi yang efisien Nah karena itu kita coba Bikin Kedai kopi peradaban Sebagai sebuah lokomotif Dari kegiatan yang terbuat kita Mungkin bisa ditayangkan itu Kedai kopi ini Tadinya kedai kopi itu Saya gambarkan cuma dari papan Dari apa Tapi rupanya Enggak Desainnya baru selesai Kita akan minta bangun di Dekat jalan itu Di sebelah sana Kita akan menjadi Kedai kopinya nanti Kita terinspirasi dari Presiden Sukut yang di lombok itu ya Yang gimbal itu Pernah lihat kan di Youtubenya Gimbalnya itu sudah sampai ke Bunda itu Itu masalah saya dulu Masalah saya Sekarang menjadi Presiden Sukut Nah Malin kita ingin bikin Kedai kopi juga disini Kedai kopi peradaban Nah itu Nah itu gila-gila desainnya Ya Saya kira Lumayan keren gak Tidak seperti yang saya bayangkan Itu dari Dari papan aja Nah Kedai kopi itu ada yang Di jalan Dengan doang nasi Sama yang di luar Di luar itu nanti Kita bisa bikin Bangunan-bangunan yang Tidak permanen ya Sebab ada atap gitu ya Kita bisa ngobrol disitu Jadi itu tempat ngobrol Yang kita harapkan nanti Bisa menggerakkan Kehidupan lebih Kreatif Ya Itu rancangnya Jadi kalau nanti Sekolah filsafat sudah jalan Kita akan segera Mewujudkan Kedai kopi itu Mungkin Pada tahun depan lah Kedai kopi itu sudah bisa jalan Nah kalau Sekolah filsafat itu nanti jalan Kita akan bikin Sekolah filsafat Islam tematik Jadi itu ada Tentang Politik Ekonomi Agama Dan Kebudayaan Yang nanti kita akan menjadi Satu paket Kenapa semua ini Kita Hidupkan Itu sebenarnya Inspirasinya pada waktu Kita Diskusi disini Pada waktu Ulangan tahun saya 67 tahun Itu anggap yang berdapat Dari Prof. Nuh Heidi Yang hari ini Kehidupan Karena Ada undangan Undangan dari atasannya Saya bilang Udahlah kita maklumi Kalau undangan dari atasannya Harus diikuti Untuk saya Juga begitu Kalau saya diundang oleh atasan saya Kan gak bisa menolak juga Kan Kalau terdiri langsung Di ayat Amin Kamu Dan Ya itu Yang terdiri Sudah Yaudah Nggak apa-apa Dan Dia mengatakan bahwa Sudah saatnya Bangsa ini Sekarang Pengelangan Daya kritisnya Daya kritisnya kan Semua sudah pragmatik Yang berulauan Sekarang Masuk Pak Binet Demokrasinya Tersepih Tadi pagi Facebook saya Bicara soal itu Ada langsung Orang yang bertanya Ini kejalaan Dimana kekuasaan Dan jabatan itu Menjadi segala-galanya Semuanya Bisa ideologi Apalah artinya ideologi Bukit ada kekuasaan Ideologi Untuk tetap Membudayakan Berbicara kritis Yang sudah Nggak ada lagi Di perguruan Lirik kita Masa kalau itu Demo Mau di D.O Mana itu kan Kalau sampai Maheswa Ada demo Rektornya Mau dipecah Itu kan Sistem kehidupan Jaman Heron Itu Jadi Saya kira Itu yang berjadikan Itu Ini istri saya Kenapa baru datang Karena ini Berangkat Sama saya Dia tak kenarkan Mantan Sekasih Memang pacar Maksudnya Jadi itu Karena Kenjukan Di negeri ini Makin hari Makin Demokrasinya Itu Demokrasi Oligati Masa Tiba-tiba Demokrasi Membangun Dinasti Dinasti SDI Sudah ada AY Dinasti Medjawati Bisa ada Tuan Mariani Dinasti Jokowi Sekarang Balikota 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 Seluruh Ya Di 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 Raka Bumi Raka Sekarang Ya Amin Raes Sudah sama Kepala Reformasi Semuanya Lalu Lalu Gimana Bangsa Ini Tiba-tiba Kok Makin Tidak Cerdas Ya Ya Karena itu Kita butuh Forum-forum Kayak gini Sehingga Teman-teman tetap Bisa menjaga Daya kritisnya Jangan terus larut Gara-gara Ditawari Kepuasaan Habis Ini kan Merisaukan Buat Generasi Kita Kedepan Padahal Kualitas Suatu bangsa Itu akan Dibukan oleh Kreatifitasnya Anak-anak Muda Bukan Anak-anak Tua Yang Seperti Saya Ini Ini Bukan Anak Tua Jadi Itu Kira-kira Kita ingin Bikin Seperti Gini Supaya Ada Komunitas Yang Memelihara Daya kritis Intelektualisme Berpikir Bebas Sebebas Bebasnya Bukan hanya Bebas Sebebas Bebas Karena Berpikir Bebas Itu Tidak Kriminal Yang Kriminal Tindakan Tindakan Bebas Berpikir Bebas Tidak Sama Dan Yang Berbuat Bebas Nah Ini Yang Kita Hidupkan Di Tempat Ini Jadi Buat Anda Yang Ingin Berlatih Untuk Menjadi Orang Muda Yang Kreatif Saya Buka Forum Ini 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 Saya Banda Bisa Mas Bisa Bekerja Dengan Mereka Dan Itu Ada Maizra Saya Yang Kenalkan Itu Si Dedy Harun Itu Tahun Berapa Kau Diyak 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 Di Pak Kota Sunco Sebentar lagi Dokter Ya Jadi Ini Anak Maizra Saya Yang Tua Tua Itu Yang Paling Belakang Itu Pake Topi Putih Itu Itu Tujuh Sembilan Itu Ini Orang Orang Yang Sudah Ada ikatan Emosional Yang Saya Terus Ayo Kita Jalan Saya Berharap Yang Muda Ini Bergerak Bukan Untuk Menjual Saya Atau Untuk Mempromosikan Saya Jadi Apa Enggak Saya Sudah Selesai Yang Lagi Juga Hidup Tidak In Jadi Bupati Apalagi Ya Tidak Kampul Itu Sudah Selesai Hidup Saya Hanya Ingin Dipanggil Tuhan Dalam Keadaan Kita Produktif Ya Dikin Dikin Ya Suker Nanti Kedai Kopi Itu Kita Bisa Membangun Peradakan Entrepreneur Buat Anak Muda Saya Sudah Seorang Entrepreneur Sejak Masih Masih Dan Kita Hidup Kayak Ini Dari Dunia Bukan Dari Dunia Yang Lain Dunia Nyai Yorok Itu Sekedar Pembukaan Saya Sekali lagi Menyumurkan Terima kasih Doktor Doktor Ewan Sudah Berkenan Radir Doktor Tau Bin Fahis Sudah Berkenan Radir Doktor Sahrulkan Masih Masa Masa Yang Luar Biasa Yang Kini Kita Teruskan Mereka Youtuber Semua Disini Sudah Ada Penerbitan Ada Ini Pak Terima Perkenalan Perkenalan Apa Membuka 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 Ransakan 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 Islam Pak Sekarang Saya Ingin Memberikan Pengantar Dari Tulisannya Pak Manusia Multis Dimensional Dan Berpikir Multis Dimensional Mas Ekba Dalami Kali Ya Siapa Ekba Imam Itu Jadi Itu Disentasi Saya Tau Semua Duhu Yang Sekarang Lebih Dilemas Ekba Dalami Jadi Manusia Itu Bukan Dualistik Seperti Yang Kita Kenal Jadi Dalam Quran Disebutkan Bahwa Manusia Itu Bukan Dualistik Tapi Plural Yang Pertama Adalah Tahap Jasa Yang Kedua Tahap Hayat Yang Ketiga Tahap Ruh Dan Yang Empat Tahap Nafas Jasa Hayat Ruh Itu Semuanya Akan Kembali Keraas Usulnya Jasa Kembali Ketanah Hayat Yang Kembali Dari Air Akan Kembali Juga Ketempat Yang Paling Rendah Dari 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 Ruh Dua Akan Kembali Kepada Tuhan Satu Yang Tidak Asal Usulnya Yaitu Nafes Nafes Itu Entitas Diwi Yang Seperti Tuhan Nah Ini Sebenarnya Besok Akan Dihisat Bukan Ruh Dari Tuhan Mau Dihisat Jadi Jasad Hayat Ruh Tidak Mengalami Pengesatan Tapi Nafes Nah 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 Diskusi Panjang Itu Ada Pada Apa Sebenarnya Nafes Ya Nah Disitu Saya Mulai Ulas Dari Segi Penciptanya Manusia Itu Adalah Plural Hakekatnya Adalah Monokluralisme Dalam Nakes Jadi Itu Dasar Multikulturalisme Dasar Pluralisme Yang Saya Sebut Yang Nanti Akan Dihisat Kemudian Bagaimana Berpikir Multidimensional Terus Selalu Saya Datang Di S3 Pertanyaan Saya Adalah Ini Ini Apa Ini Adalah Air Mineral Yang Dibungkus Secara Botol Ya Tapi Apakah Benar Hanya Itu Tidak Ini Bisa Bermana Sosial Bisa Bermana Ekonomi Bisa Bermana Politik Bermana Budaya Dan Bermana Agama Ya Ini Pasti Dibuat Karena Adanya Ide Tanpa Ada Ide Mungkin Ada Kan Karena Itu Dia Ada Dimensi Antropologis Dan Ini Bermana Ekonomi Karena Ini Dibuat Untuk Tujuan Ekonomi Untuk Tujuan Bisnis Adanya Sekarang Yang Bikin Kayak Gini Itu Semua Institusi Sosial Yang Punya Banyak Publik Mungkin Bikin Bikin Gini Ya Terserah UN Bikin 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 Fatahnya Bikin 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 Jadi Ini Gerakan Ekonomi Yang Masih Belum Keuntungan Dari Pulusan Jadi Ini Bermana Ekonomi Kita Bisa Melihatnya Dari Ekonomi Tapi Ini Bisa Bermana Politik Dalam Dalam Dasar Air Dan Kekayaan Alam Itu Dikuasai Bener Nggak Ini Yang Dikuasai Siapa Yang Mau Dikuasai Ya Kok Nama Nggak Siapa Yang Dikuasai 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 Perkirian Saya Ini Minerali Minerali Dan Kenapa Saya Milih Ini Karena Ada Manis-manisnya Meskipun Kadang-kadang Ada Paya-paya Jadi Ini Bermakna Politik Bagaimana Ini Yang Dikuasai Negara Tiba-tiba Menjadi Menerai Siapa Memilih Menerai Berapa Mengasahannya Apa 300 juta Kan Nggak Cok Coba Jadi Jangan Pikirkan bahwa Ini bukan Soal Politik Ini Soal Politik Sesuatu Yang Harusnya Dikuasai Dikuasai Sekeritir Pemilih Perusahaan Dan Sekarang Banyak Semuanya Ada Aku Ada Saya Nggak Ada Mineral Nyir Wadidul Ada Kita Mesti Minum Siapa Mau Jadi Penguasa Harus Kain Nyir Wadidul Ini Juga Bermakna Agama Karena Sesuci Di Kita Ini Dijaskan Air Dulu Ada Waktu Saya Jadi Pemilih AKM Saya Yang KAKM Dibunuh Tidur Bermakna Eh Gimana Kalian Mengajarkan Sesuci Ke Haram Ya Pak Air Pak Kalau Pak Air Ini Orang Bermakna Bisa Miskin Gara Islam Orang Kalau Mandi Itu Gara Satu Black Satu Black Harganya 20 Kilogram Ubi Kalau Ini Orang Mandi Pake Air Yang Black Berapa Black Kalau Mandi Belum Kalau Teman Kan Baru Wah Bisa Black Black Berapa Kali Semalam Berapa Kali Black Saya Bila Kalau Anda Mengajarkan Sesuci Dengan Air Di Tempat Yang Tidak Ada Air Yang Anda Ini Bisa Membuat Orang Miskin Dari Dari Selam Terus Jadi Nanti Kan Cara Persisi Bukan Cuma Air Kan Berkini Dengan Deku Kan Berkuling Berkuling Berkan Nanyan Keren Jadi ini bermakna Multidimensional Politik, sosial, ekonomi, budaya Agama, hukum, dan seterusnya Cuma kita melihatnya ini Sebatas fisik Sebatas air dan botolnya Jadi ini yang sebenarnya Kita risaukan, orang itu berpikirnya Sangat Sempit Lihat aja ke dokteran, makin hari Makin sempit yang berpikirnya Dokter ahli telinga Nanti usah telinga kanan Telinga kiri gak ngerti Nanti lama-lama juga telinga Anak-anak Telinga dewasa Dan telinga tua Jadi ini gimana? Ini ketahuan gak makin sempit Jadi pendekasannya Multidimensional itu perlu Bukan karena manusia Multidimensional, tapi sesuatu itu juga Bukan juga di sini Iya kan? Jadi kalau kita bicara air menerah ini Kita juga berbicara antropologi Iya kan? Kalau di hutang ini Ada botol ini Asosiasi ada Banyak manusia Jadi ini adalah karya cipta manusia Jadi ini adalah manusia Karya cipta manusia Enggak ada manusia yang bisa menciptakan air kan? Ada enggak orang yang bisa bikin air? Air mata bisa dibikin Komitikasi itu Bapak 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 putih itu Bapak putih Jadi karena itu Kalau kita bicara ini Air menerah adalah bakal Artinya kita bicara kosmologi Iya kan? Karena air adalah bagian dari kosmos Ada antropologi Ada kosmologi Antropos dan kosmos Bisa ada dengan sendirinya Enggak? Pasti enggak ada Kamu bisa menciptakan dirimu Nah Aku juga tidak terlibat pada cinta diri saya Jadi hati-hati ya Kalau kamu nanti Nikah ya Jangan makan banyak kampung ya Nanti anaknya ngantukan Itu pengaruh kosmologis Eh kamu mantap-mantap ya Itu di jalan ini ya Kalau enggak nanti anaknya ngantukan Jadi disini juga yang tidak kelihatan ini Ada antropos Ada kosmos Tapi antropos dan kosmos Tidak bisa menciptakan diri Oleh karena itu Kenyataan yang paling fundamental Dari air menerah dan kotor ini adalah Kenyataan teos Nah kalau orang berpikir Maksudnya cara melihatnya Tidak hanya Air menerah dan kotor Itu sebenarnya Cara pandang yang makin hari Makin sempit Mohon maaf Karena kerja-kerja-kerja Itu adalah pikiran yang Menyempit Karena kerja itu adalah Homo Faber Saya enggak mau teruskan Sampai disitu aja Kalau Homo Faber diulas Nanti Pak Ewa ditangkap Itu sebenarnya kan kerja-kerja-kerja itu kan Espresi dari Homo Faber Kita enggak mau teruskan Homo Faber itu datangnya Dari mana Nah sekarang sudah berubah Kabinet maju Ya enggak Keren Terlepas lah Nanti bagaimana Jadi saya ingin supaya Manusia multidimensional Yang bersifat monodualis Dan monokluralis Dan cara berpikir multidimensional Yang tidak hanya melihat Dari dimensi fisiknya Tapi juga dimensi mutafisik Dimensi antropos Kosmos Dan teos Ini sudah harus dibangun Dalam paradigma Begitu yang baru Nah ini saja Saya memberi bertanggung jawaban Bertanggung jawaban Inlektual Kenapa Berpikir multidimensional Dan manusia multidimensional itu Harus dihidupkan kembali Karena ada kecenderungan Penyembitan Dimana hanya One dimension Manusia hanya dari satu dimensi Nah itu saya kira yang Yang ingin saya Sampaikan Mudah-mudahan Ini pidato apa sih? Pidato kok ngamur-ngamuran? Ini kita Semoga akan Mengering menjadi ide Terus kita terjemahkan Dan nanti di kajian-kajian Di sahabat itu Orang kecenderungan Kembali Semoga bermanfaat Menyelangkan Amin Semua yang hadir ini Berkait Dan menjabatkan rahmat Amin Saya masih tersehat ya Tidak jangan menyenangkan Menyelangkan Besok ya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih